yo apa kabar teman-teman semuanya selamat datang di channel neolick gaming nah di video kali ini gue bakal ngebahas cara sultan leveling ke level 60 dalam 3 hari itu nah sebelum gue mulai jangan lupa diklik tombol like share sama subscribe nya ya guys biar kontennya makin update terus ya kan nah sebelum gue mulai gue disclaimer dulu disini gue sih belum level 60 karena waktu waktu yang terbatas dan ini tuh hasil riset sama percobaan gua di close beta yang sebelumnya jadi Bang kenapa enggak 60 Bang katanya cara sultan yang pertama gue bukan Sultan yang kedua ini cuman berdasarkan riset dan berdasarkan angka hitungan gua tetapi kan enggak ada salahnya ya buat dicoba gitu menurut gua sih ini bermasuk akal langsung aja ya caranya yaitu dengan spam quest papan atau quest board yang tiap yang ada di tiap-tiap kota seperti yang teman-teman bisa lihat di sini itu ada quest papan yang udah gua ambil biasanya gue sih nggak ngerjain quest yang bunuh monster biasa burung monster itu ada tiga questnya di tiap-tiap kota 1 2 dan 3 biasanya mengambil lebih ke item item aja nah kenapa gua ngambil item item aja kenapa dan kenapa ini cara sultan penjelasannya simpel aja sih sebenarnya eh buat quest-quest yang yang ada disini itu tuh semua quest yang ngumpulin resource nah resource itu butuh waktu buat ngumpulin atau ada caranya dengan cara beli di auksion gitu jadi makanya kalau teman-teman itu mau pakai cara sultan teman-teman tinggal beli lapor beli lapor beli lapor gitu atau bisa juga temen-temen itu misalnya punya joki 5 misalnya bisa jokinya fokus buat nyari resource temen-temen cuma stay di kota pindah-pindah kota lalu lapor-lapor quest buat penjelasan lebih lengkapnya sambil kita peragain aja ya contohnya quest quest ini itu disuruh ngumpulin 20 pot nah sebelumnya gua udah bahas di video gua sebelumnya 20 apa kita harus kalau membuat main kesual ya kita harus rajin-rajin nge-gather gitu gudernya gudermin atang apalagi karena ada quest-quest kayak gini maksudnya skinning laporan gader karena ada quest-quest kayak gini yang disuruh crafting food buat dilapor kayak gini 20 kita dapat 590 xp kita coba aja lapor xp gua saat ini di 59.000 nah gua lapor ini harusnya ya lumayan ya kita klik Oke lalu xp gua sekarang udah ada 59.000 dan ini dapat lagi quest-nya ini quest ini buat mengetahui quest-nya tuh resets per 30 menit blog set lagi yang baru nanti kita cari lagi resource-nya Oke lalu yang ini 280 xp kita lapor lagi seperti misal teman-teman lihat naiknya tuh hampir udah 10% kalau 280 xp di level 17 lalu ini dan BOOM gua naik level lalu ini 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 nah teman-teman bisa langsung ambil lagi per 30 menit gitu nggak usah nunggu segala macam tinggal ambil aja lalu crafting crafting lagi kalau repeat tebal aja gitu loh kayak gini ini bisa gua lapor lagi dan gua di level 18 berapa ini 25% nah sebayang ngasih itu gua ngerjainnya juga kalau gua punya resource semua itu nggak nyampe lima menit gitu loh temen-temen jadikan menurut gua masuk akal gitu ke level 30 eh ke level 60 dalam tiga hari masuk akal banget lah ya Nah buat penjelasan lebih lengkapnya quest itu tuh sebenarnya ada di tiap-tiap kota nah buat awal-awal kita bisa mulai di first light Wind Sword Everfall Monarch Bluff karena itu daerah-daerah yang buat level 1 sampai level 25 oke nah gimana sih plannya gitu menurut gua plannya itu simple aja pertama-tama teman-teman itu tetep di hari pertama itu mungkin sekitar lima atau enam jam ya kalau fokus di open beta ini gua udah nyobain mungkin gua main bisa kalau gua fokus mungkin gua bisa empat jam lah mungkin kalau gua fokus itu solo empat jam gua ke level 15 atau lima jam lah mungkin ya ke level 15 lalu baru quest papan kenapa harus level 15 dulu karena buat melakukan perjalanan dari kota ini kota ini di awal-awal teman-teman itu bakal ketemu monster monster yang levelnya dari level 15 sampai level 25 karena mapnya level 1 sampai 25 itu nah karena resepnya per 30 menit teman-teman itu bisa pindah-pindah kota gitu misalnya yang pertama memang ngerjain kuasa di sini ambil semua lapor karena ini masih kudang 30 menit teman-teman pindah lagi kota berikutnya lalu pindah pindah lagi kota berikutnya pindah lagi kota berikutnya dan gitu aja di pitable gitu loh nah makanya gua sebut cara sultan ya karena butuh resursenya banyak banget di close baby ya benar di close beta kemarin itu gua efektif main atau efektif leveling gua itu kira-kira seminggu ya kalau level 60 dan itu gua solo dan itu gua nggak pakai cara sultan begini jadi masuk akal dong kalau ini cuma bisa tiga hari gitu mungkin bisa lebih cepet atau mungkin lebih lama dikit lah tapi nggak akan jauh dari itu karena ini baik lagi ini cara sultan ya karena gua udah nyobain di close beta sampai level 60 ya memang bener gitu XP yang paling cepet dan paling gampang itu dari quest papan walaupun sebenarnya quest papan yang sekarang itu udah dinerf tapi ya menurut gua nggak signifikan gitu menerfnya ya karena ya masih gampang-gampang aja gitu loh kayak gini 1300 XP gue butuh cuma 7865 XP lagi buat ke level 19 gitu ya menurut gua gampang banget ya gitu sebelumnya kan gua juga udah bahas tuh eh di video gua sebelumnya gimana caranya kalau 30 dalam satu hari itu kan caranya lebih ke cara basic lah ya bukan cara sultan nah disini gua bakal disini kebetulan gua bahas cara sultannya nah terus Bang kalau misalnya jalan dari kota A ke kota B lama dong Bang jauh Bang bla 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 nah karena ini cara sultan kita nggak usah nggak usah mikir jalan dong gitu m4 yang sulit cuma pertama kalinya karena kita harus jalan dulu buat buka kota tersebut biar kita bisa teleport ke situ atau disebut fast travel di disini bayarnya pakai apa Bang pakai azot nah azot ini tuh bisa dibeli di auction kadang suka ada yang jual atau teman-teman bisa sempetin waktu bentaran buat farming corrupted portal ini bersama timnya gitu nah layak enggak sih Bang didi dikerjain menurut gua masalah layak-layak itu ya gimana masing-masing ya karena gini ini baru hari kedua hari kedua ya hari kedua ini Open beta tapi orang udah ngeklaim wilayah loh Hai Oh mungkin temen-temen semua udah pada tahu atau mungkin buat yang belum tahu ngeklaim wilayah ini kalau pertama kali sebelum ada yang punya teritorinya ini ngeklaim kota itu bayar Rp100.000 gold kelihatan dong kalau ini cara sultan kenapa karena nggak mungkin satu orang punya gold Rp100.000 dalam dua hari kemungkinan mereka ya mungkin buildnya patungan dan lain-lain buat ngumpulin goldnya lalu klaim lahan mumpung masih awal-awal jadi orang juga nggak gampang buat ngambil lahan tersebut dari buildnya atau company-nya gitu lalu Bang setelah level 60 ngapain lagi bang setelah level 60 kita bisa ppvpn atau nyobain dungeon nah kalau teman-teman masih ada yang ragu atau masih ngerasa Wah mungkin enggak enggak sih masuk akal ngasih Nah teman-teman semua bisa lihat di video streamingan gua bulan lalu mungkin ya waktu di close beta disitu dari ada part 1 kalau nggak salah sampai per 24 itu semua proses gua leveling semua proses gua main itu gua stream memang sih kadang-kadang banyak waktu yang nggak jelasnya ya gua FK atau kadang gua cuman gathering doang habis-habisin waktu gitu tapi semua itu masuk akal karena ya seperti yang teman-teman bisa lihat xp-nya segitu xp-nya lumayan gitu loh tuh 1300 gitu tapi kalau gue sih biasanya kalau yang quest yang bunuh monster atau dan itu gua cancel jadi begitu gua nanti balik lagi kota ini questnya udah refresh semua ya gua bisa ngambil quest yang lebih gampang nah itu kan berapa 1-25 begitu teman-teman semua udah level 30 lebih gampang lagi teman-teman bisa pindah ke breakwood teman-teman jadi bakal punya lima kota buat quest jelas dong lebih 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 cepet dong lima kota tempat quest anggap aja satu kota itu kita bisa dapetin 4000 atau 5000 xp 3000 ya 3000 atau 4000 lah ya berarti lima kota sama sekitar 15.000 buat naik level nah di xp sekarang di xp 30 persen ini ya 30 persennya cuma butuh 72 70 persen itu butuh 7.865 level 18 berarti itu sekitar hmm Hai dua kota kali ya dua dua kota quest kelar naik level mungkin katanya mikir sedikit lebih sulit tapi tentu saja saat ke atas lebih sulit tapi kota juga lebih banyak gitu jadi cara Sultan ini kalau temen-temen mau ngegas lah setelah cegas ke level 60 dalam tiga hari nanti begitu rilis merubah sih layak dicoba nah terus pertanyaan berikutnya pasti Bang masalah skillnya gimana Bang masalah ekipnya gimana Bang gitu masalah skill kan enggak usah pusing Kenapa karena saat kita udah level 60 ya kita gebuk monster biasa aja yang levelnya sedikit di atas kita itu experience lebih gede itu loh kita bisa GB semua senjata kayak gitu karena disini itu kan di game ini tuh bukan cuman ada dungeon tapi ada open world dan jernya juga jadi ya bisa lah rame-rame ama healer bantuan temen-temen gebuk sekali aja exp-nya sama amat mengebuk 5 kali itu exp-nya didapet buat GB exp senjata nah kayaknya segitu dulu penjelasannya buat eh cara Sultan leveling ke-60 Terima kasih sudah menonton jangan lupa diklik tombol like share sama subscribe-nya guys biar gua makin semangat lagi update-update konten-konten terbaru di game apapun di game manapun biar teman-teman semuanya lebih mudah memahami gamenya Oke selamat menikmati